Yossa, kembali lagi di kako ini me Dan ya, ini dia spoiler mauan piece chapter 1107 yang berjudul Aku Mencarimu Yang mana ya, chapter kali ini ditemani dengan cover request Yang dimana disana kita bisa melihat Lau dan Beppo di dalamnya Nah, di poin pertama dikatakan bahwasannya Kasih dan Omoi juga bersama bajak lojain yang lainnya Yang mana mereka berdua adalah yang pernah kita lihat pada waktu insiden di Ennis Lobby Sementara itu, di sisi lainnya kita melihat Usopp sangat kaget Melihat bajak lojain raksasa datang ke pulau Egghead Lalu, di tempat lainnya kita melihat Jinbei masih dalam perjalanan Untuk menghentikan pertarungan Zoro dan juga Lucy Yang mana di pun berikutnya kita mendapatkan info terkait pertarungan Yang tengah dilaksanakan Zoro dan juga Lucy Dimana ya, di satu halaman itu Zoro dan Lucy masih saling bertarung Dan terjadi bentrokan di antara keduanya Yang mana kita juga bisa melihat beberapa dialog terjadi di halaman itu Kemudian lanjut di poin berikutnya Yang kali ini kita melihat Luffy bertanya kepada Bone Kenapa dia menangis Dan disini Bone berkata Kalau dia sudah lama mencarinya Ya, sama seperti judul pada chapter kali ini Dan sepertinya karena Bone tidak menyebutkan nama nikah Saat dia berkata mencari itu Disini Luffy berkata Kenapa? Bukankah aku berada di dekatmu sepanjang waktu? Kemudian lanjut kita ke poin berikutnya Disini ya Luffy mengatakan kepada Bone Bahwa dirinya melihat serangan Bone yang lemah itu Dan kemudiannya dia mengatakan kepada Bone Bahwa dia akan menunjukkan padanya Seperti apa serangan sebenarnya itu Dan disini Luffy menyediakan Satun sebagai objeknya Yang mana ya kita melihat serangan Luffy Meninju wajah Satun Menggunakan gerakan baru Yang disebut Down God Taling Sementara itu Disisi lainnya kita melihat Kizaru datang dan ingin membunuh Bone Dan juga Vegapunk yang ada disana Tetapi Sanji kemudiannya datang Memblokir serangan Kizaru itu Dan ketika Sanji memblokir serangan Kizaru itu Kita melihat Franky Dan Kizaru kaget kenapa dia yaitu Sanji Bisa memblokir serangan laser itu Dan disini Sanji berkata Cinta lebih kuat dari cahaya Nah kemudian kembali lagi kepada Satun Kini Satun terlemparkan akibat Pukulan Luffy tadi itu Dan dimana Satun mendarat dia melihat Bajak laut Blackbird yaitu Katrina Devon Dan juga Van Auger ada disana Dan napraknya mereka berdua berbicara Satu sama lainnya tentang Kurohige Dan tujuannya serta garis keturunan istimewanya Yang sudah diketahui Satun Yang disini ya Satun ingin menyerang mereka Tetapi Van Auger menggunakan kekuatan WAP-nya Untuk berpindah lokasi dari sana Dan ingin kembali Dan juga mengatakan kalau misinya Disana telah selesai Wop, misi apa yang sudah selesai itu? Nah disini dikonfirmasi oleh Redon Saat sebelum Katrina Devon mengatakan misinya selesai Sebelum daripada itu Katrina Devon sempat menyentuh Satun Sehingga atau dengan kata lainnya Misinya selesai itu Karena Devon telah mendapatkan sampel Dari perubahan untuk berubah menjadi Satun Dan ini tentu sangat gokil Apa yang sedang direncanakan oleh Kurohige Kemudian di halaman terakhir pada chapter kali ini Kita menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan Dan sebenarnya sudah bisa dibilang Sudah diprediksi oleh fans-fans nakama semua Dimana kita melihat Karibo datang Meminta bajak Lord Blackbird itu Untuk membawanya Karena dia telah mengagumi Blackbird Dan mimpinya adalah menjadi kru Dan ingin bertemu langsung dengannya Dan ya Akhir spoiler sampai disini Yang mana untuk minggu depan Tidak libur Dan sebelum kita akhiri video spoiler kali ini Tentunya ada beberapa hal yang menarik Yang disini sepertinya saya harus ungkapkan Yaitu yang pertama Tentu saja Karibo Dengan seorang Karibo Menawarkan dirinya Untuk bergabung dengan Kurohige Pirate Ini tentu akan jadi sangat menarik Dan besar kemungkinan Bahwa Karibo ini akan diterima Karena dia punya info yang sangat penting Terkait lokasi Dari senjata kuno Yap Seorang Karibo ini Sudah mengetahui Dua lokasi senjata kuno Yaitu Poseidon Dan juga Pluton Tentunya Jika Kurohige sangat tertarik Akan hal itu Dia akan senang hati Akan menerima Karibo Sebagai bawahannya Dan tentu saja Ini akan sangat menarik Kedepannya Karena kita Akan melihat Seorang Kurohige Akan menjadi bajak laut Sesungguhnya Mencuri Senjata kuno Di tempat itu Kemudian Hal menarik lainnya Tentu saja Rencana apa Yang sedang mereka gunakan Atau pikirkan Dengan menggunakan Sample perubahan Sebagai Gorosei Satun Tapi Tentu saja Ini akan jadi sangat krusial Karena sosok Gorosei ini Sangat berpengaruh Di dunia One Piece Jadi ketika Kurohige Bisa memanipulasinya Atau memanipulasi keberadaannya Ataupun sosoknya Tentu saja Ini bisa menguntungkan Bagi mereka Terlebih lagi ya Pada chapter sebelumnya Saat Kurohige Berbicara dengan Kobe Kurohige Sempat mengungkapkan Mimpinya Bahwa dia Sangat ingin Pulau bajak lautnya itu Diakui Sebagai suatu Kerajaan Oleh Pemerintah Dan dengan Dirinya Atau mereka Telah mendapatkan perubahan Sebagai Satun Mereka Bisa Mendeklarasikannya Dan tentu saja Itu akan menimbulkan Sesuatu yang ricoh Di kalangan Dunia Wow Ini sangat-sangat Gokil Selanjutnya Hal menarik lainnya Tentu saja Tentang keturunan Iya Keturunan istimewa Yang mungkin saja Ini berhubungan Dengan Kurohige Dan karena Sampai diketahui oleh Seorang Satun Apakah Ini berhubungan Dengan sesuatu Yang terjadi Pada abad Kekosongan Atau mungkin Hal yang menarik lainnya Yang mungkin saja Seperti Errok di Zebek Apakah Kurohige Mempunyai sesuatu Hal yang menarik Tentang hal Daripada mereka itu Terkait keturunan Istimewa Kemudian Hal menarik lainnya Tentu saja Seorang Luffy Mengajari Bone Teknik daripada Tinju Nika itu Yang mana Ini sangat menarik ya Karena apa Karena kita pernah Membahas sebelumnya Kalau Bone ini Kenapa kekuatannya lemas Saat dia mengharapkan Atau berimajinasi Sebagai Nika Karena Bone Tidak menyadari Kalau Luffy itu adalah Nika Sehingga Ketika Luffy sendiri Yaitu Nika Mengajari Bone Dengan tinjunya itu Ini Akan membuat Bone Sadar Dan kita Akan melihat Plot twist Dari Bebelisnya Bone ini Dan ya Bisa saja Dua Nika Ada di Ehead Nantinya Dan ya Bagaimana Menurut kalian Spoiler kali ini Dan bagaimana Hal menarik lainnya Menurut kalian Selamat menurut kalian Terima kasih.